Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus lebih dahulu mengetahui rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas kali tinggi, kemudian rumus Pitagoras dasar yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, dan kemudian A ataupun B merupakan tinggi ataupun alas dari segitiga siku-siku, kemudian rumus luas dari persegi yaitu sisi yang dikwadratkan atau sisi kali sisi. Nah, pada soal berikut ini kita memiliki persegi EFGH yang didalamnya memiliki 4 segitiga, kemudian ada juga persegi ABCD. Dan dikatakan pada soal bahwa segitiga ABE, BCF, CDG, dan juga ADH atau 4 segitiga diarsir memiliki luas, bentuk, dan ukuran yang sama besarnya. ABE atau persegi ABCD atau persegi yang kecil memiliki ukuran yang sama dengan jumlah luas daerah yang diarsir. Maka dapat disimpulkan atau dituliskan bahwa ABE sama dengan BCF sama dengan CDG sama dengan ADH. Yang dimana jika kita jumlahkan antara ABE sampai dengan ADH, maka luas 4 dari segitiga ini akan sama dengan luas dari persegi ABCD. Yang dimana luas dari ABCD ini adalah 2 meter. Nah, karena kita telah mengetahui hal ini, maka kita dapat mencari luas dari masing-masing segitiga diarsir tersebut. Jadi, karena keempat segitiga ini memiliki ukuran yang sama besar, maka kita dapat simpulkan bahwa ABE sama dengan BCF dan seterusnya akan sama dengan 2 meter yang dibagi 4. Karena 2 meter ini adalah jumlah dari luas keempat segitiga tersebut secara keseluruhan. Jadi, disini setelah kita bagikan, kita akan mendapatkan hasil 0,5 meter untuk masing-masing segitiga ABE, BCF, CDG, dan juga ADH. Nah, dari sini kita akan menggambarkan garis bantu pada gambar yang diberikan oleh soal. Garis bantu yang pertama ada di sini, kemudian garis yang kedua ada di sini. Nah, pertemuan antara garis pertama dengan sisi CF akan kita namakan sebagai titik Q. Kemudian, titik pertemuan antara garis kedua dengan sisi DG akan kita namakan sebagai titik P. Nah, dari segitiga BCF, kita dapat menyimpulkan bahwa sisi CF adalah alas dari segitiga yang kita bisa simpulkan atau kita misalkan sebagai X. Kemudian, BQ adalah sama dengan QF, yang dimana sebagai tingginya, dan kita bisa simpulkan sebagai Y. Kemudian, kita juga bisa mengetahui bahwa CP adalah sama dengan PG, yang juga bisa kita simpulkan sebagai Y. Yang mengartikan bahwa BQ akan sama dengan QF, akan sama dengan CP juga, dan akan sama dengan PG, yang kita simpulkan sebagai Y. Maka, dari sini, kita bisa langsung memasukkan seluruh data yang ada ke dalam rumus segitiga. Jadi, rumus segitiga akan kita ganti dengan luas segitiga, yaitu luas segitiga BCF pastinya adalah 0,5 meter, jadi kita tulis di sini 0,5. Akan sama dengan setengah, dikalikan dengan alas, yaitu disimbulkan sebagai X, kemudian kita kalikan dengan tingginya, yaitu kita simpulkan sebagai Y. Jadi, di sini kita bisa pindahkan setengah ke ruang sebelah kiri, sehingga kita akan kalikan 0,5 dengan 2, sehingga kita akan dapatkan 1, sama dengan X dikalikan dengan Y, atau XY. Nah, kemudian, di sini kita telah menemukan nilai dari X kali Y, yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya, kita akan langsung menganalisa luas persegi dari ABCD. Jadi, seperti yang kita tahu, luas persegi ABCD, atau kita bisa simpulkan sebagai L titik ABCD, atau luas ABCD, adalah sisi dikuadratkan, yang dimana bisa kita tuliskan sebagai AB kuadrat, atau BC kuadrat, atau CD kuadrat, atau bahkan AD kuadrat, karena sifat dari persegi adalah seluruh sisinya memiliki panjang yang sama. Yang dimana jika kita kuadratkan semua ini, kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 2 meter, yang telah tertera pada soal. Nah, sekarang kita akan fokus ke segitiga BCF. Nah, di sini kita bisa langsung memakai rumus Pitagoras untuk menganalisa lebih jauh. Jadi, di sini kita bisa menggambar sebuah garis bantu, yaitu garis BQ, yang tertera pada soal, dan yang telah kita tambahkan tadi, seperti ini. Kemudian, kita bisa mengetahui bahwa segitiga BCQ adalah segitiga siku-siku, yang memiliki siku-siku pada Q. Nah, di sini kita telah menemukan sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga BCQ. Dan sisi miringnya adalah BC. Jadi, kita bisa mengetahui bahwa jika kita ingin mentranslate segitiga ini ke dalam segitiga dalam rumus Pitagoras, maka kita bisa mengetahui bahwa rumusnya akan berubah menjadi BC kuadrat sama dengan CQ kuadrat plus BQ kuadrat. Yang dimana BC kuadrat akan sama dengan CQ bisa kita ubah menjadi CF dikurangi dengan QF Kemudian jangan lupa dikuadratkan, ditambahkan dengan BQ kuadrat. Sehingga dari sini, kita mengetahui bahwa BC di sini akan sama dengan luas persegi di sini. Ya, jadi luas perseginya adalah 2 meter, jadi kita bisa tulis sebagai 2. Karena BC kuadrat adalah 2. Kemudian di sini, CF adalah alas yang kita tadi simbolkan sebagai X. Jadi kita tulis di sini X, dikurangi dengan QF QF di sini adalah Y, jadi kita tulis di sini Y Dikuadratkan, ditambahkan dengan BQ kuadrat. Nah, kemudian kita bisa langsung kuadratkan X minus Y Jadi kita dapatkan di sini 2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat Dikurangi 2XY Ditambahkan dengan Y kuadrat Y itu di sini ada BQ Jadi BQ adalah Y, jadi kita tinggal ubah menjadi Y kuadrat. Sehingga dari sini, jika kita lihat Di sini kita memiliki XY Nah, dari tadi kita telah menemukan nilai dari XY yaitu 1 Jadi kita bisa tulis di sini XY sebagai 1, jadi 2 Sama dengan X kuadrat plus 2Y kuadrat Jadi karena di sini ada 2Y kuadrat, jadi kita jumlahkan jadi 2Y kuadrat Kemudian kita kurangi dengan 2 dikali XY yaitu 1 Jadi minus 2 Nah, kemudian minus 2 di sini bisa kita pindahkan ke ruang sebelah kiri Sehingga kita dapatkan 4 sama dengan X kuadrat plus 2Y kuadrat Kemudian langsung saja kita akan fokus ke segitiga FGP Yang akan digambarkan seperti ini Nah, segitiga FGP ini merupakan segitiga siku-siku Yang siku-sikunya berada pada P Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam segitiga ini Kita mau mengetahui bahwa luas dari EFGH adalah EF kuadrat Sama dengan juga FG kuadrat Atau bisa kita tulis sebagai GH kuadrat Juga EH kuadrat Karena bentuknya adalah, sekali lagi, persegi Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan kembali segitiga ini Ke dalam bentuk Pitagoras Jadi, jika kita tulis Pitagorasnya ke dalam rumus Pitagoras Maka kita mengetahui bahwa FG kuadrat akan sama dengan FP kuadrat Ditambahkan dengan PG kuadrat Yang dimana jika kita ubah bentuknya akan menjadi FG kuadrat Sama dengan CF Ditambahkan dengan CP yang dikuadratkan Kemudian kita tambahkan dengan PG kuadrat Kemudian kita bisa ubah di sini CF akan menjadi X Karena tadi kita memiliki kesepakatan CF sama dengan alas sama dengan X Kemudian kita tambahkan dengan CP Yaitu Y Kemudian jangan lupa dikuadratkan Kemudian kita tambahkan dengan PG yang juga Y Jadi Y kuadrat Nah, dari sini kita bisa langsung kuadratkan dan buka kurungnya Sehingga kita akan dapatkan FG kuadrat Sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY Ditambahkan dengan Y kuadrat Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan atau menjumlakan Y kuadratnya Sehingga kita dapatkan X kuadrat plus 2Y kuadrat Ditambahkan dengan XY Yaitu tadi kita sudah dapat sebagai 2 dikalikan dengan 1 Jadi 2 dikalikan XY yaitu 1 Jadi 2 kali 1 Nah, kemudian kita bisa jumlahkan menjadi FG kuadrat sama dengan Nah, di sini kita telah mendapatkan nilai dari X kuadrat plus 2Y kuadrat Yaitu senilai 4 Sehingga kita bisa langsung masukkan di sini Ubah menjadi 4 Ditambahkan dengan 2 dikali 1 Yaitu 2 Sehingga kita akan dapatkan FG kuadrat sama dengan 6 Sehingga dari sini karena kita mengetahui bahwa luas dari EFGH Meliputi EF kuadrat, FG kuadrat, GH kuadrat, dan EH kuadrat Maka kita bisa simpulkan bahwa Jika FG kuadrat adalah 6 meter Maka kita bisa simpulkan bahwa Luas dari EFGH adalah 6 meter Yang ada jawabannya pada pilihan C Sampai jumpa pada soal berikutnya